Berjumpa kembali di channel Harry Lelono, kumpulan drone murah. Ini yang akan kita dapatkan dari paket drone L6082 dengan bentuk kemasan yang sangat menarik dan safety. Drone ini mempunyai tiga mode, yaitu drone itu sendiri, kemudian ada mode darat, dan mode yang ketiga, selain mode darat, drone ini mempunyai mode gladier, sejenis mode pesawat. Dan dibekali dengan remote control dengan yang cukup lumayan besar dan desain yang menurut saya sangat menarik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang cukup lengkap dengan baterai 3BTA2. Untuk mode pesawat sendiri, ini punya kemampuan terbang sekitar 7 menit, dan drone ini mempunyai frekuensi 2,4 GHz dengan 4 channel, dan dibekali dengan 6 axis gyro. Jadi untuk mode drone sendiri, ya cukup lumayan stabil, cuma di drone ini kemampuan untuk drone agak sedikit lemah di powernya ya, dan dibekali dengan baterai 3,7V dan 300mAh. Mode yang kedua yaitu mode darat, di mode darat ini cukup menarik menurut saya, karena di mode darat ini dia kemampuan untuk meluncurnya sendiri, cukup kencang, dan memiliki kemudahan dalam mengoperasikannya. Dan drone ini desainnya cukup menarik untuk mode darat, dan untuk pengoperasiannya pun tidak terlalu sulit. Kemampuan drone ini untuk mode darat, ini bisa bertahan sekitar 10 menit, cukup lama. Jadi kita bisa memainkan drone ini untuk mode daratnya, paling tidak bisa menghibur ya. Oke, ini hasil dari mode darat. Dan drone ini diisi baterai sekitar 45 menit, dengan kemampuan terbang untuk quadcopter 7 menit, untuk mode darat 10 menit. Dan berikutnya adalah untuk mode glider, atau sejenis pesawat ya. Dan kemampuannya sendiri untuk mode pesawat ini, bisa bertahan 8 menit, dengan cukup lumayan jauh untuk jangkauannya sendiri. Dan sangat disayangkan di mode pesawat ini, karena dibekali dengan mesin drone yang kurang powernya, sehingga terkendala kalau misalkan kita mengoperasikan di tempat yang cukup lumayan bertiup kencang anginnya. Dan cukup menarik dengan mode pesawat ini, karena mode pesawat ini selain kemampuan terbangnya yang unik, dia fungsinya juga hampir sama dengan drone ya. Jadi pada saat kita menaikkan, dia bisa menaik secara vertikal. Oke, saya kira itu saja untuk review kali ini drone L6082. Saya hanya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya coba dengan drone ini. Dan tentunya ditunggu untuk komentarnya tentang video ini. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!